Halo, berjumpa lagi dengan saya Abeng di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Pada kesempatan yang terakhir ini, di paket tutorial dasar, setelah membuat animasi, kita berusaha merender ke beberapa bentuk yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi proses render kita bisa merender dalam bentuk video, kita bisa merender dalam bentuk jpeg. Jika kita ingin merender dalam bentuk file, mungkin jpg atau png atau apapun itu, Anda bisa masuk di bagian sini, quick render, dan aktif di perspektif di viewport mana. Di sini perspektif aktif, saya render, dan di sini Anda bisa mengaktifkan, menyimpan file yang ada di sini dengan mengklik bagian sini, save bitmap. Di sini Anda bisa mengambil folder yang Anda inginkan, Anda juduli mungkin, tipot. Di sini Anda pilih bmp, atau jpeg, atau png, dan di sini saya mau memilih jpeg, saya tekan save, dan di sini ada image control, saya taruh di paste, dan smoothing normal, saya tekan ok. Saya otomatis di explorer, di bagian sini, saya mempunyai tipot, yang sudah saya simpan barusan. Oke, sekarang kita mau membuat, atau merender ke bentuk video. Kita bisa masuk ke bagian rendering, render, dan di sini ada banyak parameter lagi, single, yaitu saat kita save dalam bentuk frame seperti tadi. Kalau kita aktifkan di active time segment, 0-100, ini selalu default dengan apa yang ada di sini. Jika kita mau merubah frame-nya di sini, kita bisa menuju ke time configuration, klik kanan, dan di sini kita bisa memasukkan mungkin 200. Kita tekan, oke, apa yang terjadi di sini, di active time segment, 0-200. Saat kita mengaktifkan di sini, itu sesuai dengan banyaknya frame yang ada di sini. Di bagian ketiga ada range, di sini ada 200 frame, sementara animasinya hanya sampai, oke, mungkin 110. Saya mau menyimpan file ini dari frame 0 ke 110. Saya tuliskan 110. Dan di sini Anda bisa memilih frame-frame mana yang nanti dirender. Oke, di bawahnya lagi, resolusi berapa yang kita inginkan. Di sini sudah disiapkan defaultnya, ada 3, 20, 240, 7, 20, 48, 6, dan di sini ada seperti ini, di sini ada seperti ini. Anda bisa memberikan kostum, mengisikan sendiri, mungkin 720, kali 400. Oke, seperti itu, lalu Anda di sini bisa mengaktifkan beberapa material, beberapa setting dari apa yang akan kita render. Di sini ada efek, displacement. Di sini saya mau mengaktifkan force to site. Dia bisa, saat itu berupa plane, dia akan merender baliknya juga. Oke, yang terpenting di sini, render output. Kita tekan bagian file. Kita tempatkan di mana, di folder yang kita suka. Oke, saya simpan di sini, mungkin saya juduli animasi. Saya simpan dalam bentuk bisa AVI, bisa kodeksi neon, dan banyak lagi yang ditawarkan oleh 3ds Mac di sini. Saya mau memilih move, quick time file movie. Dan di sini saya tekan save. Lalu dihadapkan pada sebuah compression type seperti ini. Anda bisa mengaktifkan PNG, JPG, di sini akan dihitung per frame. Jadi nanti kita punya PNG dari 0 sampai 110 frame. Dan di sini foto JPG juga sedemikian. Saya mengaktifkan animation. Dan di sini quality. Saat kita mengaktifkan million of color plus, itu maksudnya alpha. Jadi saat hitam yang ada di area belakang, itu saat kita masukkan ke video editing, hitam itu otomatis akan hilang. Karena kita mengaktifkan million of color plus. Plus itu maksudnya alpha. Jadi alpha channel ada. Saya mau mengaktifkan million of color saja tanpa plus. Setelah itu saya tekan OK. Dan setelah kita men-setting semuanya, render output sudah kita siapkan. Dan kita pastikan di area viewport, di sini perspektif. Jika saya aktif di top, maka bagian top yang akan teranimasi. Jika saya di front, maka bagian from yang akan kita render. Saya mau di perspektif. Setelah semuanya beres, kita tekan render. Di sini otomatis, 3ds Max akan merender animasi yang sudah kita buat pada project. Oke, sekian tutorial dan selesai sudah tutorial pada paket dasar. Dan jika Anda menginginkan tutorial-tutorial tingkat yang lebih lanjut, silakan Anda kunjungi tutorial.uuuhi.com Atau Anda bisa mengaktifkan beberapa link, mengklik beberapa link yang sudah kami persiapkan di website ini. Oke, kita jumpa lagi di kasus tutorial yang lebih komplek. Salam.